Wagon R Teman-teman, sebenarnya saya sudah cukup lama tidak mendengar cerita tentang mobil ini Jadi saya pikir ini mobilnya sudah diskontinue Karena ya Suzuki sebagai brand itu kayaknya beritanya lebih sering terdengar mengenai R3, XL7, atau bahkan Jimny gitu Nah tapi ternyata bukan hanya masih dijual, Suzuki bahkan mengeluarkan versi spesialnya Teman-teman, inilah Wagon R 50 Anniversary Edition Teman-teman, ketika saya pertama kali mendengar kabar bahwa Suzuki ada Karimun Wagon R yang baru Sebenarnya saya sudah menduga atau saya berharap bakal ada pergantian model Atau setidaknya mungkin ada yang 7-seater dulu yang sempat ada isunya, saya pikir bakal ke arah sana Tapi ternyata enggak teman-teman, ini masih Wagon R Karimun generasi ketiga Teman-teman ingat dulu ada yang generasi 2, yang model Estilo yang lebih rounded itu Lalu Gen 1 yang lebih mengotak itu, ini Gen 3-nya Saya sih sebenarnya lebih suka Gen 1 ya, by the way Karena lebih mengotak, jadi menurut saya lebih karismatik gitu Kalau ini, sebenarnya lebih ke arah Gen 1 itu Cuma entah kenapa mengotak-mengotaknya enggak sekeren atau enggak seberwibawa yang Gen 1 Dan selanjutnya teman-teman, ini penambahan varian Cuma edisi terbatas, jadi enggak buruk juga dengan ini tetap di generasi ketiga buat saya Karena dengan varian edisi terbatas, itu selalu menarik buat siapapun karena entusias Kalau melihat mobil yang edisi terbatas, itu pasti kayak lebih eksotis gitu di dengarnya Sesuai dengan namanya, 50 Anniversary Edition ini adalah selebrasi atau menandakan 50 tahun eksistensi Suzuki di Indonesia Jadi lumayan lama nih Dan jumlahnya, jumlah limited-nya itu mengikuti anniversary-nya itu Jadi cuma ada 50 unit Wagon R 50 Anniversary Edition Dan kalau teman-teman ada yang bertanya, kenapa Wagon R sih? Padahal Suzuki ada yang lebih hits, kayak misalnya ada Ignis, ada XL7, ada R3, ada Jimny gitu ya Kenapa Wagon R yang mendapat kehormatan 50 Anniversary Edition? Jawabannya simple teman-teman, karena Wagon R adalah produk Suzuki Salah satu yang paling tinggi lokal kontennya Jadi ini sebenarnya sangat nasionalis buat Indonesia Dan mungkin teman-teman enggak banyak sering lihat Wagon R di Indonesia Sebenarnya Wagon R ini lebih sering dapat jatah pasar ekspor ke Pakistan Sekarang kita lihat ubahannya apa aja yang ada di 50 Anniversary Edition dibanding GS sebagai model basisnya Oke kalau ini tampilannya memang basisnya dari GS Jadi teman-teman bisa lihat nih, ada bagian kayak grill-nya, headlamp-nya itu sama Dan karimun yang sekarang, Wagon R itu ada varian GA, GL, GS Lalu ada blind fan-nya, cuma blind fan-nya itu by request Nah ini tampilannya memang GS dengan tambahan modifikasi atau aksesori Ini mungkin mirip banget dengan GS Yang ini grill-nya beda nih, mulai beda secara signifikan Termasuk ada red lips-nya di sini Kemudian di spoiler-nya, feel-nya memang lebih sporty gitu ya Dibanding yang GS basis Dan di bezel-nya fog lamp juga ada red lips Ini, ini, ini udah cukup membuat fasianya beda dengan varian basisnya Dan di bagian samping Yang pertama menyita perhatian saya adalah soal velg ya teman-teman Jadi ini warnanya beda, dia dibikin gun metal Meskipun inci maupun modelnya itu sama Di balut ban GT Radial Campira Eco Memang fokusnya, orientasinya adalah soal ramah lingkungan Efisiensi ban bakar, Eco Tire Di sini rumah lampunya warnanya hitam glossy Sama dengan yang di handle-nya Glossy, tapi yang di sini pilar B-nya itu dibikin hitam doff Lalu yang paling bawah ada body kit juga Dengan list berwarna merah Lebih racing look Dan ini, ini yang paling mahal nih teman-teman Yang ngebuat mobil ini di masa depan Itu akan menjadi buruan kolektor itemnya Penggemar Suzuki 50th anniversary edition Dan saya punya rasa yang kuat bahwa ini akan menjadi sangat racing look Ketika kita ngeliat di bagian belakang Adalah ini teman-teman Rear spoiler Ini emang menyita perhatian banget sih dari awal Di awal ini dia ada hitam gloss Lalu ada garis merahnya Sama seperti yang lain Cuma karena ini di atas Jadi lebih eye catchy gitu Sangat racing look Dan ini teman-teman Di bagian bawahnya bumper Juga ada merah Tapi yang di sini hitamnya doff Bukan glossy Kayak di spoiler atas Dan Seperti mengingatkan bahwa ini Model dasarnya adalah GS Ada logo GS di situ Suzuki Indomobil Karimun Wagon R GS Dengan logo yang bukan Suzuki Yang menandakan ini adalah mobil LCGC Berarti secara keseluruhan Ini mobil harganya 159 juta Karimun Wagon R 50 Anniversary yang otomatis Sementara GS yang biasa yang otomatis Itu harganya 151 juta Bedanya 8 juta Kalau teman-teman tertarik nih Ini mesti dibeli cepat-cepat Karena cuma 50 unit Jadi Kalaupun punya uang Belum tentu bisa beli Kalau stoknya udah habis Tapi Kemudian Suzuki mengatakan Aksesoris ini semua bisa dibeli Buat dipasang di GS biasa Mungkin teman-teman udah punya GS Lalu pengen dipasang bisa Harganya sekitar 12 jutaan Jadi ya Sebenarnya Tawarannya menarik ya Kita dapat Aksesoris yang OEM Modelnya teman-teman bisa lihat sendiri Sesuai selera masing-masing Tapi secara kualitas Udah terjamin Terus dengan harga yang Menurut saya masih bisa masuk akal Untuk mendapatkan tampang seperti ini Oke juga sih sebenarnya Jadi kalau buat saya pribadi Kalau saya suka dengan tampilan yang Sangat racing look Dynamic sporty Ini jelas lebih menarik Dibanding yang varian GS ya Kalau teman-teman lebih oke mana Antara yang GS Dengan yang 50th Anniversary Edition Interiornya Mas Mowi Tar dulu Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu Ini buat apa sebenarnya Adalah laci rahasia Yang sangat Akomodatif Yang dibuat Suzuki Karimun Bagun R Segede gini Bisa buat naruh sepatu Jadi yang Saya suka dari Karimun dari dulu adalah Meskipun Bodinya itu Compact Bahkan cenderung kecil Tapi dalamnya lega Teman-teman Sama sekali gak ada masalah Jelas karena emang bisa Dimajemundurin Tapi ketika saya set di Ketinggian saya yang nyaman 168 cm Dengan posisi duduk yang enak Yang nyaman Di belakang Itu ada lightroom Untuk sekitar 9-10 jari Dan itu lega Kemudian headroomnya Itu bisa 11-12 jari Jadi usir jauh-jauh Ketakutan kita Akan ruangan yang sempit Karena itu gak ada di Karimun Wagon R Terus Ini desainnya sangat GS Sama Termasuk warnanya Saya suka Hitam yang lebih ke elegan Gitu ya Tapi memang secara Fitur sih ya Biasa saja Karena kita memang gak bisa Berharap banyak Ini akan seperti misalnya XL7 Atau SX4 X-Cross Ini lebih ke basic LCGC Termasuk bukan jendela Masih engkol Dan power window Itu hanya di bagian depannya saja Nah Mesinnya Sama dengan Karimun Wagon R yang lain K10B 3 silinder 1000 cc Kapasitas genap Jadi ini adalah salah satu Mesin paling irit Yang diciptakan Suzuki Lalu Transmisinya Ada yang manual Juga ada yang ini AGS Automatic Gearshift Jadi dia Automated Manual Transmission Kayak Ignis Jadi Transmisi manual Yang di otomatiskan Kira-kira gitu lah Secara Performa Dia lebih oke Untuk efisiensi Karena power loss Pun lebih sedikit Cuma Lebih butuh adaptasi Untuk mendapatkan pengendaraan Nyaman Karena pergantian giginya Biasanya sih Orang mengeluh Ketika pergantian giginya Gak sehalus Kayak matik hidrolis Atau bahkan CVT gitu ya Tapi saya Dari dulu Waktu Temen saya punya yang Gen 1 gitu ya Mirip banget kayak ini Kecil di luar Gede di dalam Enak lah Mau jalan kemana-mana gitu ya Di bawah main Masuk jalan kecil Gak pernah mikir Enak banget soalnya Lincah Bodinya kompak Asik lah Dan Temen-temen Sekarang kita sampai pada Akhir ulasannya Jadi kalau temen-temen Berharap Wagon R Karimun Akan berganti model ya Kayaknya gak ya temen-temen ya Silahkan kecewa Tapi Buat saya Ini gak buruk temen-temen Ini menarik bahkan Karena Pertama Limited Edition Cuma 50 unit Dan buat semua Car enthusiast Limited Edition Itu selalu seksi Selalu eksotis Dan ini salah satunya Kemudian Hasil akhirnya Tampangnya Tampilannya Kalau temen-temen Yang punya Jiwa sporty Dinamis Atau bahkan suka racing Ini sih pas banget nih Ini adalah salah satu Suzuki Yang paling sporty Dan paling menarik Karena tampangnya keren Dan dia Limited Edition Sekali lagi Mungkin itu aja Dan kalau temen-temen Benar-benar tertarik nih Kayaknya mesti buru-buru Karena kuotanya juga gak banyak Jadi ya Mesti cepet-cepet nih Demikian dari saya Sampai jumpa di video 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 Toto berikutnya Terima kasih Ini lebih ke basic LCGC Termasuk Bukan pintu di bagian belakang Itu masih engkol Temen-temen Power window itu Hanya di bagian Depannya saja Lalu mesinnya Mesinnya sama dengan Bukan pintu Bukan jendela Bukan pintu Bukan pintu Bukan pintu Bukan pintu Bukan pintu masih engkol Oh iya oke Bukan jendela Satu dua tiga Termasuk bukan jendela temen-temen Termasuk bukan jendela Temen-temen masih engkol selamat menikmati